Hari ini tanggal 1 Juni 2021, kita akan melihat kompos kita. Ini ada satu proses yang bisa mempercepat proses pengomposan dengan menggunakan organisme. Coba kita lihat, ini kondisi kompos yang sudah berusia 2 hari. Kita lihat ternyata sudah tidak lagi berbentuk sisa makanan. Ini sudah berwarna hitam dan ini tidak ada aroma. Kita lihat di sini, relatif lembab tapi tidak basah. Ini berbeda dengan sisa makanan yang masih segar, seperti ini. Ini sisa makanan dalam waktu 1 hari. Dan kalau kita simpan dalam 2 hari pun akan seperti ini, tanpa bantuan organisme. Nah ini kita bantu dengan organisme, kita lihat apa yang ada di bawahnya. Nah ada yang bergerak, ada yang bergerak-gerak, seperti ini. Kita buka lagi. Ternyata banyak di bawahnya, yang bergerak-gerak. Nah itu, inilah yang disebut sebagai maggot. Ini bukan belatung, ini adalah larva dari lalat BSF. BSF itu Black Soldier Fly, lalat hitam, lalat prajurit hitam, mungkin kalau bahas Indonesia ya. BSF ini adalah lalat yang menghisap sari-sari buah sebenarnya, sari-sari manis buah. Tapi larvanya menyukai sisa-sisa makanan, sehingga proses pengomposan bisa jauh lebih cepat. Dan di sini kompos ini saya sudah tidak menggunakan lagi tanah, karena prosesnya cukup cepat dengan menggunakan maggot ini. Bagaimana maggot- maggot ini bisa ada di sini? Caranya cukup kita memberi celah lubang kecil, seperti di sini ada lubang kecil yang ada ke udara, begitu. Nah lalat BSF itu masuk ke sini, kemudian bertelur di sisa makanan, kemudian larva itulah yang memakan sisa makanan. Larva-larva ini kemudian dia akan menghabiskan sisa makanan, dia juga nanti akan menua, dan kalau sudah tua dia akan menjadi kepompong, seperti ini. Di luar ini ada kepompong, sisa kepompong, seperti ini. Kepompong ini sudah ditinggalkan oleh maggotnya, maggotnya berubah menjadi BSF, menjadi lalat lagi. Dia akan terbang, kemudian akan hinggap lagi di sisa makanan ini, kemudian akan bertelur lagi, dan seterusnya. Nah ini adalah proses pengomposan yang lebih cepat menggunakan bantuan maggot dari lalat BSF. Nah adanya lalat BSF ini ternyata bisa mengusir lalat-lalat biasa. Di sini sudah tidak ada lalat biasa yang biasa hinggap di tempat-tempat yang membusuk, di sini sudah tidak ada. Ini karena BSF ini atau lalat hitam prajurit ini, ini katanya bisa mengalahkan lalat biasa, sehingga lalat biasa menjauh kalau ada BSF ini. Nah hari ini kita akan beri lagi makanan maggot-magot ini, dengan sisa makanan yang segar, seperti ini, biar mereka tambah gemuk. Dicek lagi ini ada sisa plastik, tidak boleh masuk, waktunya makan. Nah tambah gemuk dia kalau dikasih makanan baru, dan biasanya warnanya menjadi lebih terang, kalau tadi karena gelap, karena memang sisa makanannya sudah habis. Ini ditambah sisa makanan yang baru, tambah gemuk, tambah sehat, memakan sisa makanan ini. Nah ini kita akan tunggu, ini akan turun dalam waktu dua hari. Ini pun hari ketiga itu sudah seperti tadi, sudah berwarna hitam dan sudah habis sisa-sisa makanannya. Sudah, diratakan, kemudian ditutup. Tutup ini tidak perlu kedap, ada udara yang masuk biar lalat BSF bisa masuk. Tapi jangan sampai dibuka juga, karena kalau dibuka ada kucing dan sebagainya, akan mengacak-ngacak sisa makanan. Dan juga bisa terjadi oksidasi dengan terlalu banyak udara atau oksigen di luar yang kontak dengan sisa makanan ini. Selamat mencoba.